yo kita menuju match penentuan match penentuan disini match keempat divos versus battle akhirnya Yusong disini kembali kemana ya welcome peta kembali dipik lagi yang akhirnya memakai hero yang sipil ngerusuh banget ke forward aku apa kabar jadi gamenya Ivo disini seilah 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 far away far away langsung tumbang ternyata net dan ini bahkan dari rubinya GPL dia lagi dan lagi dirusuh banget ya dari dan menuju ke arah perbaaf lagi JPL yang mulai mengganggu tapi tidak ditemani oleh Lilianya dan nampaknya akhirnya didapatkan dipaksakan untuk menggunakan refri waktunya refri juga sih dari mungkin ada chance ya di obitel terlalu free banget dari Balmonya disini Balmonya free banget sebagai sebagainya kita mundur Balmonya nggak bisa itu dirusuh lagi body bloknya luar biar bloknya bener-bener kayak timingnya pas banget tapi dari sini tidak ada tribusin karena Balmonya udah mulai cabut Balmonya 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 iya yang total aja ya kan dari Ivo gak mau pelanjut rusuhnya masih di farmasi cuman jendril demex masih masih amat Halo teman kita di satu lagi kayaknya mengambil sebuah nah kan bener-bener makasih lu ya Iya sama-sama kira buat gua net ini dia nih karena masih menanti juga Bagaimana cara farming yang lumayan berat bagi farway karena dia masih level 3 dia under banget sekarang dia juga kehilangan amirnya level 4 yes potato nya itu juga sesuatu lagi level 5 karena akan menuju ke arah pelatuh di follow sama cv alisir namanya diambil begitu saja diamani juga lagi-lagi di sini nggak berhasil untuk mencuri kramer belum lepuh dikit saja keseraliannya di gocep itu saja sunpo yang sangat baik dari seraliannya mencoba kabur masih ada beli kemarah tuh tidak mati tidak berhasil untuk didapatkan saja free turtle untuk memilih untuk dapetin tertulnya reddrinya nice dari putih tuh langsung diamankan oleh Balmond Walei yep untuk kali ini tartelnya berhasil diamankan oleh Ivo sejauh lewat potato namun farway nya mendapatkan sedikit gangguan tapi JPL nya harus pergi karena yang lain Donor Wolfking yang masih bisa menyamakan dirinya ada flying blot yang dilemparkan walaupun belum berteleportasi ke dalam satu opsnya tersebut yes dan bahkan dari itemisinya masih terlalu jauh kayaknya tapi potato sudah dekat sekali sepertinya dengan World X jadi sesat lagi mungkin akan kita lihat bagaimana potato namanya udah kaya banget sih teman-teman jadi wajibkan JPL yang memilih karamanan JPL pun akan menjadi korban menyisakan beberapa player milikin oleh pemain dari posisi bisakah mereka bertangkat akhirnya seorang diri dari bagian depan sana dengan parah mati sih mati sih nice dari gear harus pergi menjauh namun paranoid menjadi sang penghanti sang eksekutor untuk bisa memulangkan gear gila sih akhirnya ya di trade walaupun harus menumbangkan dengan Farway ini Farway sih benar-benar harus menjaga jaraknya dan kayaknya Oh harus bisa untuk menggunakan traceless di timingnya tepat atau yang ketiga mainin pasifnya untuk mereduce cooldown dari tracelessnya tapi ini oke atau but it's oke karena oke sakit banget sempat mendapatkan langsung dari kudang itu dan dia tumbang satu kali makanya dari berbeda lebih saja cowoknya nyanyi menyusul masih masih bisa cepat masih aman belum bisa yes walaupun masih lebih berbeda dua level dari Balmone fokus banget di lima menit awal fokus di era jangglenya 8 detik lagi menuju tertol XP dan juga gold tambahan tapi kita lihat diarah bawahnya alien bersama seorang gear masih mendapatkan level yang sama juga tidak ada yang rotasi ke atas karena sudah dijagain di arah rumput komit yang sudah mulai ketahuan juga oke menuju karakter tau belum ditarik belum ada yang komit dan bahkan kayaknya disini Farway Oke 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 gitu loh gitu masih lambat daging bisa gua tetap tato yang kedua wadah dapatkan lebih poster yang kedua menyabet mulu ya sekalinya mana-mana mulu oke oke tato yang kedua diamankan lagi oleh Foswar X udah jadi dari kiri rumah ketenak sih kiri janggler janggler di m3 itu ketika pakai Balmone selalu ya gunain dua skill itu eh dua skill lethal counter sama retri biar sekir padahal kalau-kalau lagi sendiri lagi aman kan bisa tuh uh mesu kepeknya jamis banget enggak kena karena karena posisi dari kakura pas banget langsung apa yuk cd-nya cepet berarti ya oke nah tadi juga sambil apakah tower tower atas ditarik saja sekarat dan bisa ada lini elis klien disitu mereka bersatu untuk mengatalkan damage asmonya pun masih selamat gila kudrow selin juga ingat lima peluru ya langsung dilontarkan dengan cepat berbeda-beda dar dan tetap yang terakhirnya Oh iya pasisnya yang terakhir bukan peluru batu batu hehehe hehehe grenade Bomberman West abukan buka tapi untuk clean ya Emang kalau dia lawan dua hero sekaligus damagenya saya mau mati umpati si balmonnya kayaknya Oh hilang dua orang wajibu tetu sangat-sangat cepat untuk mendapatkan potato farway blot-blotnya mau diarahkan kemana ke arah satu little wonder iya grenade apa sih namal tb-b-banderman apa Bomberman gua lupa deh nama silah jadi gue ngelesinnya Bomberman grenade Bomberman dilempar gerana terus pasifnya keluarin coba nah coba coba gue lupa itulah coba kita cek saya bukan ngecek ke indian Pak iya ngecek gimana ngecek ATM hahaha eh batu nunggu es batu cair enggak apaan saya nungguin tuh perbedaan gold yang signifikan waduh kena lagi kalian itu definisi dari nowhere to run nggak bisa lari udah langsung hilang begitu itu aja dari tendangan Zorancho plus kombo dengan Kagura ya karena balik lagi ya ya udah sebetul tahu rata sudah hilang semua ya fleksibel Oke Tartel untuk info sosnya roh I am efektor gitu jadi memang bener-bener sesuai dengan jadi kendang amani biotik itu juga lagi tempat terlalu kaya sisi ini auto sakit dari blognya sesuai Nice dari sudah digunakan kei bia open up the sky masihnya Wow kira lagi-lagi kan gerasnya keli kena aguranya langsung open lebih maju ke depan ija ternyata lebih memiliki menjaga jarak kayak girnya juga juga masih ada pasif masih bisa cabut kera belakang dan tidak berhasil diterap itu saja tidak ada lagi emang vended ya mungkin akan segera hadir sekarang maju ke depan don't run walking belum ada dan lebih memilih untuk memutar-mutar saja umo dikit belum dikeluarkan masih santui sunpo dan maju di arah basem lene Oh dari dari Fos langsung disiplin ke bawah ya optimal banget untuk aku sih dari sakit disiplin dari Fos serangan ya dari teman-teman tim Fos dia disiplin ke turutnya sesuai dengan yang kore bilang mountain shoker yang kalau dapetin buff atau bahkan kill jadi Montek shoker montek shoker jpuhuhu kena Montek tapi seperti masih bisa bertahan karena sekarang wuuhu pas banget balmonnya dibalikin malam malah dibalikin cpl gak jadi mati malah dibalikin sama infos lihat modal ada mir langsung membuat asmonya sakit asma pulang di alat sukar belakang seperempat darahnya walaik gila siap tidak bisa menyelamatkan serangan di ada iya bakal dari play teman-teman disini ada replay satu dan ini replay momen instan reward di metadi cpl cpl sekarang banget ya dan pas banget timnya temennya nge-follow malah dibalikin sama tim Fos ya aku kira ternyata kuat banget di depan ketika terkenal angry gloom karena dia tidak punya magic resist makanya dia langsung ditumbangkan dengan cepat dari seorang seilah iya karena tadi far away juga masih sangat jauh dari area tersebut ya andai tadi ada far away yang bisa menghantarkan damage mungkin untuk cpl-nya sendiri akan bisa didapatkan loh benar banget dan untuk sekarang ya cpl-nya belum bisa lagi untuk ditumbangkan dengan instan karena ati nasionalnya terlok-lok-lok bisa sih itu fos kalau mau fast and kuat terhadap physical attack ya ataupun penetration diberikan sama far away dengan warx kalian datof disperse dimiliki dan bahkan papuluh aslinya naga juga nice dari Balmond potato bikin uh pas banget dari cpl cp-nya 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 nggak bisa sih kembali menemukan ritmo permainannya disini harus tetap fokus karena lortis menemui berjalan di ada toblennya sudah dapetnya nih betul-betul depan masih berani untuk nebet tapi aliennya mencoba untuk mencinta pilihan oh my god agak sedikit misalkan krisen dan bakal ditendang ada yang salah alien 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 masih bisa dipanggil pewet sama asmonya dan masih bisa gedewin untuk menyelamatkan dirinya wow apaan tuh orang sih hampir-hampir dari langsung ditembakan begitu ya tapi dari penyakitnya mau keculik aliennya maju lagi jet kundonya black dragon pom masih terbang di atas awan dimana kari akan landing nah sedikit lagi kumpulnya kumpulnya pasti selamat lewat letal counter yang udah dikeluarkan enggak berhasil untuk dapet info skillnya dan masih 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 bisa di fan dari tim bedri sini pos esi bener-bener disiplin banget tidak mau melakukan kesalahan karena terlalu outside terlalu jauh dan mereka lebih memilih untuk mendapatkan beberapa jangkau yang langsung diamankan oleh seorang Adamir ya kayaknya mereka mereka belajar dari kesalahan tim bedel ya di game yang ketiga tadi dimana mereka harusnya udah bisa melakukan eksekusi mereka bisa menge-end gamenya dengan cepat tapi ternyata ketika memaksakan sesuatu version ya yes versionnya dipaksa apapun yang dipaksa emang nggak bagus walaupun kita tahu sesuatu mungkin hal kecil juga perlu dipaksa seperti mungkin keinginan dan juga tekat gitu kan iya mani tapi kalau misalkan terlalu memaksa emang nggak bagus kenapa karena bisa dimakan asal-asalan jadi bakal ngelidih untuk sekarang dua menit lagi sebelum ke Lord yang selanjutnya eh yes yes itu persami disitu JPL sama ada merek murah-murah ngelek kayaknya disana dan bahkan ada gear juga ada JPL alien alien lew balmon udah ada Ivoz 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 bagus banget dari Ivoz salah sempat lagi karena depan kirinya Oh my god masih bener-bener kompak bertiga santu ya jadi ya dikaver sama JPL ya ada bakal sakit banget Oh apakah bakal jadi end untuk Ivoz satu lagi ini bentar di arah misalnya apakah bisa komit tapi kita pakai disini Minira sudah mulailah umis banget miss 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 atas ada satu Minions wave 40 balmon umis banget dan masih bisa dibersihkan NK masih bisa tahan tipis banget apa jadi epic abik disini harus balik sih harus balik yang memaksakan mereka untuk mempunyai dapat-dapatin dapet nice balik 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 yang dimiliki no lepedel tidak semudah itu Perkutu Iya ini adalah the Javu yang benar-benar terjadi seolah kita dibawa ke game yang kebaru dia sama kabel baru diomongin dan benar-benar terjadi komponnya disini sih yang dia sampai ngebuang winter trancan nukar dengan potato the wl dragonnya walaupun karena yang salah tapi lihat bagaimana JPL nya juga termakam dari damage base yang begitu tingginya Saila juga memaksakan hal yang dia harus tahu bahwa dia tidak memiliki basic attack karatu red yang demikinya itu benar-benar tinggi ya dia nggak bakal mumpul walaupun ada Minion disana walaupun semua bakal jadi meta epic abik lagi objektifnya udah mulai kebuka tapi apa ada amirnya ini ke zoning out sama seorang alien dan kali ini lihat potato nya dalam ancaman Oke potato nya seorang diri tapi masih berhasil untuk menyelamatkan dirinya malahan sekarang mereka mencoba untuk memberikan serangan balik counter-attack nya Adami terlalu maju bagi depan tapi dengan quick droid yang miliki begitu menyakitkan sebentar untuk kalian gagal tadi memberikan sebuah way of dragon nya karena sekarang masuk belakang malahan untuk kali ini alien yang hilangnya sangat cepat tapi langsung balaskan aja untuk potato yang kau langsung hilangnya secepat tapi kira-kira juga bagi depan kagumai 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 ilang dua play dari pedal yang tersisa untuk tim Vy kali ini tiga dan melawan dua sekarang posisinya tapi masih ada Jepel ada Farway dan juga Yunsya masih bisa untuk ditarik saja Jepel Yunsya masih ada fliket dan masih bisa ditahan tapi Minion yang sudah mulai masuk ke arah tengah dan kita lihat disini dari anak-anak IPOS SG tampaknya lebih memilih untuk balik lagi ke arah belakang mencuri beberapa janggalkah tidak ternyata lebih memilih untuk meriset kembali karena teman-teman dari anak-anak pedal sudah kembali hidup wow dan beberapa pemain dari IPOS SG pun harus recall terlebih dahulu mengisi lagi darahnya alien dari tadi menjadi sosok warrior untuk mencari siapapun agar bisa ditendang pinggangnya masuk ke dalam kerumunan pemain dari pedal ya ini yang dicari sih dari tadi pick-off yang benar-benar matang dan bahkan masih ditahan loh dari flikernya alien agar nantinya masih mampu untuk memberikan pick-off-pick-off yang benar-benar tinggi banget intensitasnya dan kali ini akan ada pause lagi dari ini dari tim mana kita masih belum bisa mendapatkan info nya ya teknikal pause ya ada pause disini teman-teman masih menunggu Oke kembali ke in-game lagi disini teman-teman setelah ada teknikal pause sekarang sementara Adamir udah punya purple buff alien kayaknya ke spot deh posisinya karena sekarang mountain shocker dikeluarkan terlihat dimana aja posisi pemain dari EVOS SG yes 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 dan kita lihat Lordnya sudah mulai dicolek-colek sama Adamir yang tidak punya flicker harus berhati-hati menjaga jaraknya karena kita lihat disini damage dari Lord yang benar-benar cukup menyakitkan apakah dari EVOS masih mengamankan seorang sailor juga harus benar-benar diperhitungkan ketika dia menggunakan black shoes nya cow yang nampaknya disini mau menculik ke arah seorang Adamir karena dia punya flicker tapi apakah disini alien bisa melakukan tugas dengan baik apapun oke tadi tuh balmonnya coba mungkin akan pergi ke area atas akan melakukan split puska atau kalau tidak uh dia menunggu di area partobab sepertinya akan ada aksi penculikan seharusnya tapi sekarang untuk sekarang udah mulai mau balik di dari yang tengah udah ketahuan dari potato menghilangkan satu web minion JPL ini kalau asmoto udah kelihatan bisa-bisa tertarik dengan adanya saat abd dari co-mata bednya bagus bagus banget dari Ivo seharusnya ke Veloci penculikan dari pemain di posisi yoyo lotot life os inisiat justru malah dia yang keculik di arah tengah gini sudah digunakan juga untuk jokernya paksa masukkan sediopengis masuk dan tak pakai kita lihat disana terkena saat dan makan ketika mantap dari Watt Elijah to dapet lot lot like ayo Evoz 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 Mi bias disini posisi untuk melaju ke bracket selanjutnya lewat jalur upper bracket ifos memenangkan pertandingan yang keempat dengan skor 31 dan nice try untuk tip battle upper bracket atau jalur prestasi ya Pak pulungnya dan kalau di lower bracket emang oke besok kita akan live lagi kita akan nge-reaction nge-reaction tocaster besok adalah hidup right kita kita besok reaction dari RT juga agak sorry ya guys ya eh makasih buat temen-temen berarti